Unsur hara atau nutrisi apa YG paling terbesar dibutuhkan kelapa sawit. Berdasarkan riset dan JG menjadi pedoman perusahaan pupuk YG ternama di Jerman, serta perusahaan pupuk lainnya, hasil studinya unsur terbesar di kelapa sawit itu urutannya unsur hara K, N, Mg, dan P. Seiring bertambah usia pokok sawit, disitu terjadi permintaan unsur hara kalium, K paling tertinggi, lalu unsur nitrogen ikut meningkat permintaannya. Secara unsur N ini lebih fokus ke daun kelapa sawit, di mana dalam artiannya untuk proses fotosinstesisnya, sedangkan unsur K ini fokus ke energinya, simpelnya mengatur ketersediaan air, pembentukan buah, transportasi unsur hara lainnya dari akar ke daun. Pertanyaannya, kenapa ada petani Y masih menggunakan pupuk NPK pola 16? 16. 16 di masa sawit menghasilkan? TM. Sedangkan pola 16, 16, 16 itu fokus ke masa pertumbuhan atau tanaman belum menghasilkan? TBM. Jawabannya, sawit diberikan pola pupuk seperti itu. Tentu akan tetap berbuah juga, tetapi untuk hasil lebih maksimal, mesti pupuk 16, 16, 16 plus, unsur K lagi, atau pupuk K tunggal, seperti KCL, MOP, atau kalium sulfat. Secara hasil riset permintaan unsur K lebih tinggi. Tetap penuhi unsur hara makro primer, makro sekunder, dan mikro lainnya tetap dipenuhi. Gambar grafik di bawah dapat kita ketahui dosis per H dan berdasarkan usia. Semua kembali ke diri petani masing-masing, mau gimana pun mupuknya tetap hasilnya JG akan baik. Penjelasan di atas hanyalah referensi, dan semoga ada manfaatnya. Dan JG mengetahui, apa YG utama dibutuhkan kelapa sawit berdasarkan unsur hara dalam pupuk.